Keberadaan ular piton sepanjang 5 meter ini diketahui saat ular tersebut memangsa seekor rusa yang berada di dalam kandang di area markas komando lapangan udara Haluoleo. Anggota TNI Angkatan Udara yang melihat kejadian ini kemudian berusaha untuk menolong rusa tersebut namun ular piton ini lebih dulu menelan rusa tersebut. Sejumlah anggota TNI Angkatan Udara kemudian mengevakuasi ular piton sepanjang 5 meter ini dalam kondisi telah mati lantaran terkena tanduk rusak. Penemuan ular piton yang masuk di area markas komando lapangan udara Haluoleo merupakan yang pertama kali. Pagi, dongak baru melahirkan. Jadi total dongak di kandang itu ada 12 ekor. Saat pukul 7, 10 ekor dongak ini dobrak-dobrak pagar bisa ngasih makan. Kami hitung total kok jumlahnya cuma 10. Bisa lah kami ngecek ke bagian sudut kandang. Tiba-tiba melihat sosok ular yang gede.